Seperti itu, pertanyaan saya sebenarnya ada dua namun sepertinya yang pertama sama seperti teman-teman yang lain Jadi saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua Pertanyaan saya dalam kehidupan seperti berpolitik, bermasyarakat, lalu berorganisasi itu seringkali ditemukan perbedaan pendapat Dan bersih tegang sampai terjadi konflik yang mengkhawatirkan Uhuwa dalam wilayah tersebut Lalu bagaimana menikapi hal tersebut sebagai halifah atau pemimpin dan sebagai orang yang di dalamnya yang tentunya harus nerek kepada halifahnya tersebut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang di belakang, silakan Yang di turun-turun Oke, turun-turun Tadi yang tadi turun Oh Maturnuun Nama saya Imam, tapi Bapak saya Zainuri, jadi saya lebih suka dipanggil Ibnu Zainuri Baik, Gus Bapak, di Al-Quran itu ada Lantana lebih rohat katung fitu mimmat wahibun Engkau tidak akan menemukan kebenaran, hingga engkau menginfakkan apa yang engkau sukai Nah, dalam rangka menjalin islah antara Gus Bapak dengan saya, apa boleh bila pece kita tukeran, maturnuun Langsung dijawab sama Gus Bapak Ah, ini korban tamak ini Artinya gini, Anda mengabekan keadilan, kalau tak kasihkan ke kamu yang lain gerbeng semua Tapi bukan karena kikir, karena tadi korbannya lebih banyak Loh iya Jadi, supaya tadi ngaji tafsir lagi mimmat itu sebagian Jadi ini, ya harus jaga saya kikir ya enggak, tapi saya ada adil ya jangan Ini orang yang dekat saya saja, gak akan saya kasih peci saya ini, nanti yang lainnya bisa gerbeng Ya udah, udah, udah cukup Dan sampingan juga enggak nanya dulu apa peci itu termasuk yang sangat beliau cintai Jadi kalau enggak kan ya enggak ada risiko apa-apa Baik, penanya berikutnya Oke, Bapak yang sudah di tengah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Amalia Sumbada Dari Ekonomi Vokasi Seperti masnya tadi, karena Bapak saya Suprapto Saya lebih suka dipanggil Mi Suprapto Ini saya tulis di depan Ya, yang pertama sebelumnya saya kepada Prof. Quraish Sihab Saya mohon maaf dulu, mumpung kesempatan bisa meminta maaf Karena zaman dulu saya masih kuliah, masih suka ngaji yang rodo-rodo ekstrim itu Ketika melihat Pak Quraish Sihab di TV itu saya sok ngerasani Kok gini tolin napsir gitu Jadi mohon maaf, lahir batin ya Pak Quraish Mumpung ada kesempatan Baik Saya ingin menyampaikan Terkait ukuwah Tadi mungkin nyambung dengan sesi pertama tadi Terkait ini ada dua kubu Sama-sama pengen berdiskusi Sama-sama kenceng gitu ya Nah Ini yang harus mendamaikan siapa gitu Kalau sama-sama legowo enak tadi ya Oh ya sudah tidak perlu diskusi sama orang yang kepala batu gitu ya Terus kalau misalnya di levelnya UGM ini Kebetulan Alhamdulillah Bu Rektor, Bu Ova hadir disini Jadi misalnya ada polemik di UGM Yang tendik bilang oh dosen tuh begini Yang dosen bilang tendik tuh begini Yang mahasiswa nyalah ke dosennya dosen tuh begini Yang dosennya nyalah ke Nah ini kan ada pimpinan di atas untuk bisa mendamaikan Karena hadir disini Nah yang jadi pertanyaan saya Menjadi kekhawatiran itu ketika diranah dakwah Apakah umat ini memang ini ujiannya umat untuk Melihat para alim ulama ini saring serang Jadi misalnya kalau kita belajar distribusi normal itu kan pasti ada 10% ekstrim kanan, 10% ekstrim kiri Yang tengah-tengah itu biasanya ikut-ikutan saja Konteks misalnya di masjid Ada ulama yang ekstrim kanan itu selalu Oh sholat itu harus jamaah, harus di masjid, harus tepat waktu dan sebagainya Yang tidak itu salah Dan merasa punya kewajiban untuk membenarkan Nah sedangkan ada Ada ulama-ulama yang Kebetulan Gusbah, kemarin saya enderek Di Watu Congol Sebentar sekali Gusbah Ngajinya di Gusali Alhamdulillah disini kepanggih lagi Itu Gusali itu tipe-tipe ulama yang Ngopeng-ngopeng di jamaah Ya yang penting sholat Orang sosok ini ya kodok Kan gitu Ya engkau dirapel Nah Siapa yang berkepentingan untuk Atau punya kewenangan untuk Memahamkan Dua kubu Ulama ini untuk memahamkan bahwa Jenengan ini porsinya sini Jenengan ini porsinya sini Gak usah saling serang Nah kita ini kan jamaah hanya nonton Bingung Kesannya itu kita ikut disini disalahkan sana Kita ikut yang sana disalahkan yang sini Nah ini kira-kira harus tugasnya siapa Untuk memahamkan para alim ulama ini Bahwa beliau-beliau ini punya porsinya masing-masing Tidak perlu Mengikuti Apa namanya Rahannya yang berbeda Mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau pakai logikanya Gusbaha Bingung itu Perlu disyukuri Karena itu artinya masih mikir Masih punya kepala Dan kepalanya masih berfungsi Tapi Saya kira Atau satu lagi Atau cukup tiga Saya kira Bisa satu lagi Karena tadi pertanyaan yang pertama Mirip dengan yang Yang di Yang mahasiswa putra yang di belakang Yang sebelah kiri Ya Sebelah kiri Ya Anda Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perkenalkan saya Krisman Heriamsal Mahasiswa hubungan internasional Senang sekali Saya bisa menjadi bagian Dari dialog kebangsaan Menyewa semua ramadhan Oh ternyata sospo lagi ini Saya tadi sudah cancel yang sospo Maaf maaf Jadi yang sospo Sudah kadung yaudah Silahkan singkat aja Nanti yang satu sebelah sini Terus terang saya Mahasiswa non muslim Dan Saya mendapat banyak sekali insight Dari beberapa menafsiran Dari ayat Al-Quran tadi Salah satu fenomena Yang kita hadapi saat ini Sangat sulit Untuk menghadirkan Dialog-dialog Yang menghadirkan Orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda Dan seolah-olah Hanya jika kita memiliki latar belakang keagamaan yang sama Baru kemudian kita bisa Memiliki kesempatan untuk berdialog Nah kira-kira Mengapa Sangat sulit bagi kita Di negara kita ini Untuk menghadirkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda Untuk hadir dalam suatu Forum Forum dialog yang Yang sama Kemudian Bagaimana kita bisa Menyikupi Menyikapi Fenomena tersebut Terima kasih Baik Terima kasih sekali Tepuk tangan Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik Kenapa sekarang Antara yang muslim dan non muslim jadi sulit berdialog Saya tambah satu yang terakhir Yang di tengah pake jilbab krem Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah mengangkat tangan tiga kali tadi Bapak Mujid Perkenalkan Saya Faiz Gusbah Saya dari Pamutan Rembang Ibu saya Kepenakannya Mbak Yusuf Mbak Muhaidah Alhamdulillah bisa bertemu Gusbah disini Senang bertemu Prof. Gerai Sihab Pertanyaan saya Pemimpin Apabila ada pemimpin muslim Yang mohon maaf Secara kinerja Dia kurang baik Kemudian Pemimpin Non muslim Secara kinerja Sangat baik Ini Sebagai kami Orang Islam Memilih Yang muslim Atau yang Non muslim Untuk menjadi kepala daerah Misalnya Atau Bagaimana jika pemimpinnya Perempuan Meskipun Meskipun Saat ini sudah ada Prof. Ova Disini Juga Bu Mega Begitu Kemudian Termasuk Ketika kami Di UGM Ada rekrutmen Dosen baru Kira-kira Kira-kira Mana yang Bisa kami pilih Apabila nilainya Berdekatan Begitu Itu Pertanyaan dari saya Saya baru Perkenalannya Di belakang Bapak Mujid Saya dari Forum Silaturahmi Nadol Tululama Saya juga Pengajar Di Pengelolaan Arsip Rekaman Informasi Di BSMB Sekolah Vokasi Sama dengan Gus Pravto Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Untuk pertanyaan Pertanyaannya Silahkan Gus Baha Untuk menanggapi Bismillahirrahmanirrahim Tadi yang dari Magelang Yang tetangganya Agus Ali Tadi balik Yang minta maaf Sama Pak Kures Sama wakili beliau Sudah-sudah Dimaafkan Karena saya tahu Kalau tradisi Orang Alim Tradisi Kiai Itu Memaafkan itu Ibadah Jadi enteng saja Apalagi Pas Anda ngerasan itu Enggak ditulis Di aras Karena Enggak ngefek Terus Saya mengapresiasi Pertanyaan dari Mahasiswa non muslim Tadi Sebetulnya Ketika negara ini Berdiri Itu ya dialek Semua Antar umat beragama Sehingga diputuskan Yang penting itu Berketuhanan Maka yang ditolak Oleh konstitusi kita Adalah ateism Komunism Saya membayangkan Misalnya punya anak Perempuan Diajak orang Yang tidak beragama Di tengah hutan Misalnya Bunuh ya Takut Tuhan Merkosa ya Takut Tuhan Salah etika ya Takut Tuhan Bandingkan Bandingkan Kalau diajak Yang beragama Pasti masih ada Rambu-rambu Ada ini Itu Sehingga memang Masalah betul Ketika orang Tidak berketuhanan Jadi Saya ngeliatkan Mas tadi Siapa namanya Yang non Irman Shah ya Yang non muslim Tadi itu Siapa Namanya siapa Siapa namanya Kris Krisna Krisman Oke Namanya Krisman Jadi Mas Krisman ya Kalau dibilang Tidak pernah ada dialog Dulu ketika Negara ini berdiri Itu semua Tokah agama Bersepakat Termasuk Saat itu Ada Perindo Selain ada Ada Perindo Itu yang Ditentang Itu adalah Ateism Karena kalau orang Tidak bertuhan Itu Ngeri Ngerinya itu Ya tadi Misalnya kita punya Anak perempuan Atau punya keluarga Dia aja orang yang Tidak beragama Misalnya Berzina ya Takut dosa Merkosa ya Gak takut Bunuh ya Gak takut Karena gak punya Tuhan Mungkin takutnya Sama polisi Ya kalau ketahuan Kalau enggak Tapi kalau orang Bertuhan ini Sistem Kesalahannya Sistem kebaikannya Ini berlipat-lipat Takut Hukuman Tuhan Takut App sosial Takut ini Itulah Sehingga kita Bersepakat Berketuhanan Lalu Kedua Ada beberapa Kejadian nyata Di beberapa Negara Yang pahamnya Itu tidak Bertuhan Itu Bekas Kondom Atau bekas Apa Dipakai Lagi Di daur ulang Bahkan Tinja yang bisa Dikelola Dikelola Jadi bahan Makanan Kalau yang Beragama Tidak Termasuk Mungkin Di ilmu Medisi Ini tidak Wilayah saya Tapi saya Cerita Mungkin Masalah-masalah Kayak Ya Apa Hal-hal Yang Menurut Kita Dilarang Menurut Agama Mereka Enteng Saja Misalnya Bikin Cadangan Organ Tubuh Dan sebagainya Kalau beragama Itu masih enak Aturannya jelas Kalau tidak beragama Itu repot Sehingga Saya cerita sedikit Lagi-lagi Karena kadung Dipuji Ahli Quran Pak Kures Sama saya Saya cerita Dulu Ketika Rasulullah Itu Sugeng Masih hidup Itu ada Kekuatan Politik Satu Romawi Bertuhan Yang satu Persia Tidak Bertuhan Tidak Berkitab Suci Ketika Romawi Kalah Itu Rasulullah Susahnya Bukan Main Karena Yang Masih Mentautkan Diri Dengan Tuhan Kalah Sama Yang Sudah Tidak Bertuhan Dan Ketika Akhirnya Persia Yang Kalah Yang Menang Romawi Nabi Itu Ikut Seleng Karena Yang Bertuhan Mengalahkan Yang Tidak Bertuhan Kenapa Penting Bertuhan Karena Bertuhan Setidaknya Punya Aturan Melakukan Ini Dosa Melakukan Ini Dosa Empati Sama Fakir Miskin Itu Ibadah Semua Agama Pasti Sama Di Tema Seperti Itu Sehingga Berketuhanan Ini Penting Sekali Kata Pak Kores Tadi Berketuhanan Itu Luar Biasa Terus Kedua Ini Penting Juga Saya Mohon Mohonnya Saya Pernah Juga Disoani Beberapa Tokoh Dari Mahbeth Polri Saya Sering Bilang Indonesia Utamanya Pejabatnya Harus Terima Kasih Sama Seluruh Rakyat Indonesia Karena Itu Aset Yang Sebenarnya Indonesia Seluruh Rakyat Indonesia Saya Cerita Satu Cerita Ini Hadis Suhaid Bukhari Gak Bisa Dipertentangkan Ini Hadis Suhaid Bukhari Di Muslim Di Antara Yang Di Apresiasi Allah Itu Adalah Potensi Jahat Kita Tidak Menjadi Tidak Kita Wujudkan Kalau Seluruh Rakyat Indonesia Tidak Separuh Kita Mentalnya Membunuh Habis Indonesia Seperempat Saja Sepertiga Saja Seperdelapan Saja Punya Mental Killer Itu Habis Indonesia Ketika Rakyat Kita Ketika Tetangga Kita Masyarakat Kita Tidak Melakukan Kejahatan Itu Ketertiban Yang Sejati Maka Semua Bentuk Ketidak Kriminalan Yang Dilakukan Oleh Rakyat Indonesia Awal Dari Aset Bangsa Ini Coba Kalau Semua Orang Mencuri Habis Negara Untuk Biayai Di Penjara Semua Orang Kriminal Berkah Hanya Mereka Tidak Melakukan Indonesia Baik Baik Saja Sebab Itu Ketika Ada Sekian Kebaikan Nabi Terakhir Ngertikan Apa Potensi Jahat Kamu Jangan Kamu Lakukan Sudah Menolong Peradaban Para Gadis Tetap Gadis Karena Tidak Diperkosa Orang Yang Punya Kambing Satu Tetap Kambing Satu Karena Tidak Dicuri Orang Yang Berkarir Tidak Terhenti Karena Karakternya Agak Dibunuh Tidak Dihujat Tidak Dihentikan Tidak Disetop Oleh Cibiran Oleh Bulian Maka Diantara Tujuh Orang Yang Dilindungi Allah Itu Nabi Hanya Certa Orang Yang Tidak Jadi Diantara Yang Diceritakan Nabi Dalam Suha Hadis Saya Ini Lelaki Sejati Sangat Mencintai Sepupu Saya Uang 100 Dinar Setelah Saya Kasih 100 Dinar Saya Ingin Ngumpuli Dia Dengan Cara Salah Tentu Dia Tidak Mau Dan Berpesan Kamu Jangan Ngumpuli Saya Sebelum Nikah Singkat Cerita Pemuda Ini Tidak Jadi Melakukan Hal Yang Nista Yang Tidak Bener Itu Sama Allah Dijadikan Wali Berkah Tidak Jadi Potensi Kejahatan Kita Tidak Menimpa Orang Itu Sudah Luar Biasa Jangan Nunggu Berjasa Kita Dapat Penghargaan Setelah Kita Jadi Kiai Besar Jadi Dosen UGM Jadi Ini Itu Semua Masyarakat Kita Yang Menahan Potensi Kejahatannya Itu Adalah Aset Sejati Indonesia Karena Sekali Mereka Berkejahatan Mencuri Merkosa Habis Harapan Kita Sebagai Bangsa Habis Tapi Selama Ini Nunggu Nunggu Apresyaya Itu Yang Bentuknya Fiklu Yang Bentuknya Melakukan Apa Sebetulnya Tidak Melakukan Kejahatan Sudah Bagian Dari Kebaikan Yang Luar Biasa Terus Yang Terakhir Tadi Yang Pertanyaan Pemimpin Muslim Dan Non Muslim Memang Ini Wilayah Sensitif Tapi Sebetulnya Bisa Dianalisis Secara Fekih Ya Seolah Lagi Bisa Dianalisis Secara Fekih Nusantara Fekih Kebangsaan Jangan Dianalisis Pakai Fekih Yang Internal Dalam Islam Jangan Dianalisis Menurut Fekih Yang Di Internal Islam Kita Beri Contoh Umum Saja Dulu Pak Gores Pernah Mencontohkan Kalau Non Muslim Bisa Jadi Pilot Beneran Padahal Dian Nons Sama Pak Munjid Yang Kiai Di UGM Bisa Jadi Pilot Kira Kira Milih Mana Tapi Itu Kan Wilayah Yang Sensitif Karena Ini Di Indonesia Kontek Bukan Banyakan Indonesia Itu Muslim Dan Demokrasi Itu Mencerminkan Suara Mayok Beritas Tapi Tidak Mungkin Juga Membiarkan Muslim Yang Killer Yang Pembunuh Yang Dulu Punya Reputasi Yang Misalnya Macem-macem Jadi Hal-hal Seperti Itu Kata Quran Itu Jangan Berdiskusi Sesuatu Yang Kalau Menjadi Jelas Malah Masalah Karena Itu Seperti Pertanyaan Gini Saya Punya Kerabat Di Jogja Tapi Pelit Sama Orang Lain Dermawan Bagus Mana Kita Kan Tidak Mungkin Menganjurkan Mutus Hubungan Keluarga Tapi Tidak Mungkin Juga Suruh Ikut Orang Pelit Anda Menggunakan Orang Fekih Karena Kalau Yang Tidak Ahli Fekih Itu Gampang Saja Jawab Semaunya Tapi Kalau Saya Sebagai Orang Yang Tekuni Fekih Itu Bingung Saya Sering Ditanya Orang Juga Gue Sama Nyalon Lurah Lurah Atau Bupati Atau Apa Katanya Nyuwap Itu Haram Setelah Dipraktikkan Nggak Bayar Nggak Bagi Uang Ya Nggak Jadi Betul Yang Menang Yang Bayar Terus Akhirnya Fekihnya Tak Rubah Nyuwap Kuyo Haram Medit Ya Haram Di Modifikasi Sedikit Akhirnya Alhamdulillah Kus Bar Sodakoh Ya Menang Akhirnya Berkahnya Sodakoh Karena Kita Sebagai Pemimpin Atas Nama Tidak Nyuwap Jangan Juga Jadi Orang Kikir Atas Nama Nyuwap Jadi Orang Kikir Repot Kan Tapi Jangan Juga Bayar Yang Sampai Merubah Hukum Dari Orang Yang Gak Layak Mimpin Karena Bayar Menjadi Pemimpin Jangan Juga Sampai Gitu Ya Akhirnya Saya Bilang Nyuwap Itu Haram Medit Juga Haram Alhamdulillah Barukah Kombinasi Bekini Ya Nyuwap Tetap Haram Tapi Rakyat Tetap Dapat Uang Tapi Nanti Ketika Anda Tidak Layak Jadi Pemimpin Itu Juga Haram Karena Menjabat Sesuatu Yang Tidak Wilayah Anda Jadi Seni Melola Muslim Non Muslim Dan Itu Tidak Bisa Dipukul Rata Karena Itu Wilayah Wilayah Yang Sensitive Yang Butuh Detail Yang Butuh Satu Peristiwa Spesifik Saya Pernah Ditanya Saya Ini Hidup Di Amerika Kalau Milih Presiden Kan Sama Sama Non Muslim Milih Yang Siapa Ya Jawab Yang Misalnya Ada Presiden Amerika Yang Sangat Demokratis Misalnya Dia Membiarkan Islam Berkembang Sama Jenis Non Muslim Yang Islam Fobia Tentu Milih Yang Demokratis Ada Yang Dosanya Membunuh Yang Dosanya Korupsi Ya Milih Korupsi Karena Membunuh Milih Yang Madorat Nggak Begitu Besar Coba Kalau Kita Punya Pemben Yang Hobinya Bunuh Sama Hobinya Rakos Harta Itu Difek Jelas Dijelaskan Milih Yang Rakos Harta Kalau Bandingannya Itu Karena Pembunuhan Lebih Berat Secara Ukuran Dosa Tapi Apapun Itu Ini Bukan Pembenaran Pada Kesalahan Bukan Tapi Memang Ada Aturannya Apa Kalau Ada Dua Dua Bahaya Dipilih Yang Paling Ringan Kalau Dalam Kontak Yang Tadi Kalau Kita Membiarkan Pemimpin Yang Gak Bener Dipimpin Orang Gak Bener Tapi Kalau Memaksakan Kios Misalnya Ya Milih Yang Gak Kios Itu Kan Ada Aturannya Difekir Karena Nabi Menghindari Al-harud Kios Pembunuhan Masal Itu Gak Boleh Dan Mayu Ad-Dilad-alik Juga Gak Boleh Yang Bisa Potensi Begitu Juga Gak Boleh Jadi Samohon Di Antara Aturannya Quran Itu Kamu Jangan Diskusi Sesuatu Yang Kalau Diperjelas Malah Kamu Yang Malu Saya Biasanya Menyetokan Hal-hal Yang Ringan Kayak Suami Istri Misalnya Anda Tanya Sama Pak Munjid Istrinya Tanya Mas Apa Betul Saya Ini Cinta Pertama Anda Bukan Alternatif Terakhir Wah Itu Rata-rata Orang Nikah Itu Itu Kalau Ditanya Sama-sama Konangan Itu Aslinya Ceweknya Juga Sama Apa Betul Pak Minjid Itu Cinta Pertama Pilihan Terakhir Oh Saya Sering Mau Nikah Ini Orang Saya Cintahi Tapi Takdir Ini Orang Dipilang Takdir Tersinggung Jadi Banyak Hal Yang Kalau Didiskusikan Masalah Masalah Kamu Jangan Tanya Yang Kalau Diperjelas Itu Malah Masalah Jadi Itu Etika Etika Dalam Diskusi Juga Jangan Jangan Memicu Saya Kira Demikian Nanti Ditambah Oleh Api Profesor Kuras Moga Baik Bismillahirrahmanirrahim Beberapa pertanyaan saya akan gabung secara keseluruhan Yang 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 Menunjukkan Kesalahan saya Saya akan Sambut dengan baik Jangan Duga Tulisan Tulisan Saya Cerama Cerama Saya Tidak Ada Salahnya Semua Manusia Bisa Salah Bisa Hilaf Sehingga Kita Harus Berterima Kasih